Golok sakti jilid 20. Jarum maut. Nona Kim belum lampias bicaranya, tiba-tiba berhenti karena mendengar suara orang berdehem dan ia kenali itulah. Ada suaranya kakek aneh yang tenaga dalamnya sangat hebat. Tunggu, aku lihat siapa di luar, kata Hang Tiong Jong, sambil bertindak keluar goa. Sampai di luar ia celingukan mencari orang yang berdehem tadi. Tiba-tiba dari balik batu besar tampak muncul seorang tindakannya gesit dan semangatnya bagus, Ho Tiong Jong yang melihatnya lantas sudah dapat menebak siapa yang tua itu maka ia lantas menjura memberi hormat katanya. Ciam Poe, bolahkah Bo Am Poe menumpang tanya apakah Bo Am Poe berhadapan dengan Ciam Poe Sau Kiahan? Orang tua itu tidak menyahut, hanya anggukan kepalanya. Bagus, kata pula Ho Tiong Jong, tempat di sini ada begitu. Luas, sukar kalau Bo Am Poe sengaja mencari pada Ciam Poe. Kebetulan Bo Am Poe ketemu Ciam Poe di sini. Siapa kau, tanya orang tua itu kasar. Kan mencari lohu untuk apa? Dan kau masuk golongan mana? Maafkan Bo Am Poe berlaku berani, Bum Poe mencari Ciam Poe maksudnya hendak minta pertolongan supaya Nona Kim Hang Jie yang dirantai oleh Ciam Poe dapat diberi kebebasan, karena dia dengan Bo Am Poe ada hubungan dekat. HMM. Bebaskan dia. Kau harus tahu, lohu di sini sudah 10 tahun lebih telah mengadakan peraturan, barang siapa yang berani menginjak daerah lohu, bisa masuk tidak bisa keluar lagi, siapakah kau? Bo Am Poe bernama Ho Tiong Jong, tidak punya suhu. Mohon belas kasihan Ciam Poe supaya Nona Kim dibebaskan, orang tua itu ketawa aneh. Lohu sudah tidak lantas ambil tindakan untuk kelancanganmu datang kemari sudah kelewat bagus, sekarang kau minta kebebasan tawanan lohu, betul-betul lucu. Orang tua itu berkata dengan sifat mengejek memandang rendah kepada pemuda di hadapannya, sehingga Ho Tiong Jong yang melihatnya menjadi hilang sabar. Ciam Poe, andai kata gunung ini sudah menjadi Ciam Poe, seharusnya di suatu tempat yang tertentu diberi pengumuman tidak boleh melanggar wilayah Ciam Poe, baru orang mengerti. Meskipun begitu kalau sekiranya ada orang yang kesasar masuk rasanya masih dapat pembebasan dan tidak mendapat hukuman mati, bukan? So Kie Han tidak menjawab mendengar perkataannya Ho Tiong Jong yang beralasan, selainnya itu, juga lidahnya sudah mulai kaku, karena sudah puluhan tahun ia mengasingkan diri di puncak si Ban Leng. Belum pernah ia ketemu orang dan bercakapan akhirnya si kakek menjadi uring-uringan. Bocah, kata si kakek, lohu tidak perlu dengan peraturanmu, yang lohu tetapkan, barang siapa yang berani masuk ke daerahku ini bisa masuk tak bisa keluar lagi, habis perkara. Ia bicara dengan satu serangan hebat pada Ho Tiong Jong. Itulah serangan dengan telapakan tangan, Ho Tiong Jong tak takut, ia kerahkan seluruh tenaganya untuk menangkis. Dua kekuatan tenaga dalam segera saling bentur dengan mengeluarkan tenaga keras. Si kakek bergoyang-goyang badannya, sedang Ho Tiong Jong terdorong mundur dua tindak. Ho Tiong Jong kaget bukan main, ia tak pernah menyangka bahwa serangan si kakek ada demikian dasyat. Di lain pihak, si kakek juga merasa gegetun menyaksikan kekuatan tenaga dalam Ho Tiong Jong. Meskipun masih demikian muda, tapi sudah termasuk golongan kelas satu tenaga dalamnya. Si kakek lantas menyerang lagi, tapi Ho Tiong Jong kali ini tidak mau menyambuti keras lawan keras, karena barusan sudah tahu sampai di mana kekuatannya si kakek. Ia menggunakan tenaga lunak untuk melayaninya dan menyimpan tenaga pada si kulengannya menanti kesempatan baik lantas dapat digunakan. Si kakek tahu maksudnya Ho Tiong Jong maka ia lantas tarik pulang serangan telapakan tangannya dan diganti dengan serangan lengan baju. Ia mengebutkan lengan bajunya yang gerombongan pergi datang, tapi Ho Tiong Jong masih dapat mengelakkan dirinya dari bahaya. Tiba-tiba dari kebutan lengan baju itu, Ho Tiong Jong dapat mengendus bau amis. Hatinya bercekat, maka ia lantas menghunus goloknya untuk melayani. Si kakek tawa gelak-gelak melihat Ho Tiong Jong menghunus goloknya. Hai bocah bentaknya kau mengeluarkan golok lem Tiantu dari keluarga Seng bisa berbuat apa terhadap loh lu. Hahaha. Terus ia melancarkan serangan dengan lengan bajunya yang ampuh. Dua lengan baju berseluaran, kelihatannya bagus sekali seperti juga si kakek sedang menari-nari. Tapi sebenarnya ia sedang mencecar Ho Tiong Jong dengan serangan-serangan yang mengarah jalan darah yang berbahaya sekali. Satu kali Tiong Jong hampir kena disapu mukanya oleh lengan bajunya So Kiehon, tapi ia sudah dapat menyingkirkan diri dengan melompat mundur. Kemudian dengar tertawa dingin ia berkata, Hei, kakek, ada apa itu di dalam lengan bajumu? Kau dengan menyembunyikan senjata gelap dalam lengan baju untuk mencelakai musuh, apakah itu terhitung seorang gagah dalam kalangan Kang O? So Kiehon terkejut mendengar tegurannya Ho Tiong Jong. Diam-diam dalam hatinya berpikir, kenapa penuda ini mendapat tahu bahwa dalam lengan bajunya ada tersembunyi senjata rahasia. Pertandingan dihentikan sebentar. Bocah, kata si kakek, sedari dahulu lohu bertempur menggunakan telapakan tangan dan sepasang lengan bajuku yang dinamai lengan baju besi dengan dua senjata lohu sudah malang melintang di kalangan Kang O? Belakangan lohu dapat melatih ular kecil yang cerdik sebagai senjata rahasia yang disembunyikan di dalam lengan baju. Ular ini dapat ditenangkan dan menggigit musuh. Banyak pendekar ulung yang telah mati di bawah senjata rahasia lohu ini. Tiap-tiap orang yang sudah mengetahui senjata lohu, harus menemukan kematiannya. Nah, sekarang lohu mau tanya, dari sebab apakan bisa mengetahui bahwa di dalam lengan baju lohu ada menyimpan senjata rahasia? Hotiong Jong mengetahui rahasia itu, karena dahulu ia ketika diserang oleh Tok K, si pengemis beracun, ada mengendus bau amis semacam itu. Pikirnya, kalau ia berterus terang kepada si kakek, nanti si kakek akan mencari segala daya akan menyingkirkan jiwanya, maka ia sudah menjawab dengan singkat saja. A-a-a-a-a, hal itu tidak heran, sebab siapapun tentu akan dapat menebaknya perbuatanmu itu. So-au-ki-e-hon marah tidak mendapat jawaban yang semestinya, maka ia mulai segera menyerang lagi dengan lengan bajunya yang mempunyai banyak perubahan serangan, Hotiong Jong setelah membentak lalu memainkan goloknya untuk melayaninya. Pemuda itu telah mainkan ilmu golok keramatnya dengan bagus sekali, hingga serangan si kakek tidak dapat menembusi benteng pemelaannya. Diam-diam si kakek merasa amat heran bertanding dengan Hotiong Jong tak dapat menjatuhkannya. So-au-ki-e-hon lantas merubah serangannya, ia mendesak lebih rapih dan gencar, sementara itu juga telah memainkan ilmu goloknya sampai 12 jurus, ia tidak bisa meneruskan jurus ke-13 dan selanjutnya. Melihat ilmu goloknya si pemuda hanya sampai 12 jurus saja, maka So-au-ki-e-hon sudah menggunakan kesempatan si pemuda sedang kebingungan. Ia menyerang dengan baju besinya dan sebentar lagi sudah dapat mengulung goloknya Hotiong Jong yang terus dilontarkannya ke tengah udara. Berbareng saat itu ular kecil yang tersimpan dalam lengan bajunya ditenangkan Hotiong Jong takut dengan ular kecil itu, maka ia sudah menjaga-jaga jangan sampai kena gigit, justru karena itu ia jadi lengah, tiba-tiba dirasakan tubuhnya lemas karena jalan darahnya yang penting sudah kena dibacok oleh si kakek tua aneh. So-au-ki-e-hon tertawa terkekeh-kekeh setelah membuat Hotiong Jong tidak berdaya, Hei bocah, kau sekarang baru merasakan lihainya lohu. Bagaimana, apa masih mau melawan lagi? Hotiong Jong tertawa dingin. Hahaha, ada lihainya apa sih? Kau menggigit aku, kalau aku mengerutkan alis sedikit saja karena takut, kau jangan panggil aku Hotiong Jong sebagai satu laki-laki sejati. So-au-ki-e-hon mengangkat ular kecilnya ditodongkan ke mukanya Hotiong Jong sambil berkata, HMM kau dengan berkata begitu tentu tidak takut mati, bukan? Selama hidupku, belum pernah mengingkari hukum Tuhan, kenapa aku harus takut mati? Kau boleh suruh ularmu yang beracun itu untuk menggigit aku. Si kakek sebenarnya menghendaki Hotiong Jong, dengan mudah saja ia melontarkan ularnya ke muka si pemuda dan pasti mukanya Hotiong Jong akan digigitnya. Racunnya akan masuk mengikuti peredaran darah dalam tubuh Hotiong Jong dan tidak lama kemudian ia bisa mati konyol. Tapi si kakek rupanya tidak mengingini jiwanya itu. Ia seperti merasa sayang atas ketabahan hatinya menghadapi kematian, ia telah menarik pulang ular kecilnya dan dimasukkan pula ke dalam lengan bajunya kemudian berkata, Kau karena itu nona kecil, makanya kau menjadi nekat begini sekarang begini saja lohu tidak mau melepaskan nona itu, tapi kau lohu beri ampun nah lekas kau pergi dari sini. Lekas, jangan sampai lohu berubah pikiran lagi. Tapi mana Hotiong Jong mau mengerti ia pergi dari situ tanpa Kim Hang Jie. Maksud kedatangannya justru hendak menolongi Kim Hang Jie, maka ia lantas berkata pada si kakek, Ciam Pue, aku tidak bisa berlalu dari sini tanpa ikut sertanya nona Kim. Aku berjanji setelah aku dengan nona Kim lepas dari sini, akan bersumpah tidak berani menginjak pula daerah ini, Ciam Pue bisa meliwatkan hidupmu dengan tenang dan tentram. Kau tidak dengar lohu barusan bilang? Kau boleh berlalu dari sini, tapi si nona lohu tahan kata si kakek dengan muka kurang senang. Hotiong Jong terus membandel ia mengijeng macam anak kecil, minta supaya Kim Hang Jie dibebaskan. Hal mana membuat So Kie Han pusing dan menjadi marah. Bocah katanya, kalau kau terus-terusan mengganggu lohu, jangan menyesal kalau lohu tidak akan izinkan pula kau pergi dari sini. Hotiong Jong ketawa getir pikirnya, jiwanya hanya hidup tinggal semalaman lagi, apanya yang ditakuti, maka ia lantas berkata dengan suara mantap. Ciam Pue, kau boleh tak usah melepaskan aku, asal nona Kim kau merdekakan. Betul? Ya. Kau tidak menyesal. Aku Hotiong Jong sebagai satu laki-laki sejati, sekali mengucapkan perkataan tidak akan menjadi menyesal. Baik, kau keluarkan tanganmu. Hotiong Jong tidak sampai diminta dua kali, sudah lantas menyodorkan sepasang tangannya, tampak si kakek telah mengeluarkan jarum perak yang ujungnya sangat tajam dan berwarna hitam, kemudian pegang tangan kirinya si pemuda dan menusukan jarum peraknya pada bagian jalan darah yang penting. Setelah melakukan itu lalu berkata, Ya, sekarang kau boleh pergi. Kau sudah kena bisa dari jarum pencabut roh jiwamu hanya tahan 12 jam saja, sekarang lohu dapat melepaskan nona itu. Tapi kau harus berjanji, kau tidak boleh membocorkan rahasia lohu ini pada siapa juga, kau paham? Hotiong Jong dengan tabah anggukan kepalanya. Ia terus mengikuti Soe Kiehon ke tempatnya Hang Jie. Si Nona ketika melihat pemuda pujaannya berhasil mengudang Soe Kiehon dam diam dalam hatinya memuji ketandayanya Hotiong Jong. Bukan main girangnya, tampak ia bersium-senyum hingga Soe Kiehonnya memain memikat hati. Engko Jong, kau, hanya ini yang luncur dari mulutnya yang mungil, matanya mengerling menusuk hati Hotiong Jong. Hatinya pemuda itu berdebaran. Ia mengerti si Nona kegirangan dan ia tahu si gadis mencintai dirinya sangat besar, tapi entah kapan ia memikirkan nasib hidupnya hanya tinggal semalaman lagi, tiba-tiba rasa cemas dan sedih mengaduk dalam hatinya dan ia sudah kepingin menangis seketika itu juga. Ketika si pemuda datang dekat, tangannya si Nona yang halus memegang tangannya dengan mesra, buat sekian kalinya ia mendengar si gadis berkata, Engko Jong, kau, adik Hang, aku beruntung dapat mengundang Soe Kiempue untuk membebaskan kau di rantai dan kau selanjutnya akan bebas, kata Hotiong Jong dengan paksakan wajahnya ketawa gembira. Engko Jong, kau baik sekali, jawab si gadis kegirangan sementara itu Soe Kiehau sudah mendekatinya rantai. Halus yang tidak mempan senjata golok oleh si kakek hanya dijepit dengan dua jarinya saja sudah putus, seperti juga yang kena digunting. Hebat ilmu kepandainya si kakek keduanya yang menyaksikan itu menjadi saling pandang dan diam-diam dalam hati masing-masing pada memuji si kakek. Tanpa berkata apa-apa si kakek telah berdiri tidak jauh dari mereka berdua. Kim Hang Jie kini sudah bebas, ia tidak perdulikan si kakek, hanya ia lantas menyekal tangannya Hotiong Jong, sambil menatap wajahnya si pemuda yang tampan, Kim Hang Jie telah menanya, Engko Jong, kira bagaimana sampai dia mau melepaskan aku? Hotiong Jong paksa bersenyum, Adik Hang, hal ini baik belakangan saja aku ceritakan padamu, sekarang yang paling perlu, lekas-lekas kau menyingkir dari sini. Mari kita sama-sama pergi, mengajak si gadis. Kau pergi lebih dahulu, aku masih ada urusan sedikit dengan soal loci yang poe. Kim Hang Jie heran, ia menatap wajahnya si pemuda yang sedang tersenyum kepadanya, tapi bagaimana juga senyumannya itu seperti tak sewajarnya, maka Kim Hang Jie lalu menanya, Engko Jong, kalau kau tidak mau pergi aku juga tidak akan meninggalkan tempat ini, dari sebab apa, maka kau tidak mau pergi bersama-sama? Hei, bocah menyelak So Kie Hang dengan keras, lekas kau pergi dari sini, aku sudah bagi kau kebebasan, apa kau tidak puas? Nona Kim ada satu gadis yang cerdik, setelah dia menatap wajahnya si kakek dan Hotiong Jong bergantian lantas ia dapat menebak bahwa keadaan tidak sewajarnya, maka dengan gemas ia berkata pada So Kie Hon, kakek jahat, sekali nonamu bilang tidak mau pergi tetap tidak akan pergi, aku mau lihat kau bisa berbuat apa. Tanda petik, So Kie Hon perdengarkan ketawanya yang aneh, ia tidak meladani Kim Hang Jie yang nyerocos bicara, ia ngeloyor dan sebentar saja sudah tidak kelihatan mata hidungnya. Kim Hang Jie hatinya sangat tidak enak, dengan air mata mengembeng, ia berkata pada pemuda pujaan hatinya, Eng Ko Jong, kau jangan sanggupi permintaannya, ayo, mari kita lekas meninggalkan tempat ini. Tidak menunggu Nona Kim meneruskan perkataannya, Hotiong Jong telah menyelak, katanya, Adik Hang, memang aku tidak omong sejujurnya padamu, tapi, ah, untuk apa kau mengambil sikap demikian terhadap si kakek jiwaku tidak berharga. Kim Hang Jie kaget, haa, kau tentu telah mengikat janji dengan kakek jahat itu. Baik, aku akan berhitungan dengannya, ia tutup katanya itu dan lari memburu si kakek keluar goa. Tapi Hotiong Jong dengan cepat mencegah Adik Hang, kau jangan begini kasar, katanya, sambil menyekal lengannya si Nona, si Nona menangis dihalangi maksudnya. Adik Hang, kau harus berpikir dengan tenang. Kau ada seorang cerdik, mudah sekali kau dapat menarik kesimpulan bahwa kekuatan sendiri bukan tandingannya si kakek. Jangan lagi kau hanya seorang diri meskipun dikerubuti bersama aku pun, masih bukan lawannya pula. Tidak apa, biarlah aku yang menanggungnya, asal kau dapat pulang kemerdekaanmu dan kembali ke rumah dengan selamat. Aku sudah merasa puas, si Nona menangis sesenggukan. Hang Ko Jong, gunaku kau sudah berkorban ini betul-betul hatiku tidak mengasih. Kau tidak ada, apa artinya hidupku oh Hang Ko Jong, kau? Nona Kim menangis makin sedih, hingga Hotiong Jong yang melihatnya menjadi teturutan mengucurkan air mata. Ia tidak pernah mengimpi, bahwa si Nona begitu tebal cintanya terhadap dirinya. Tapi, ya, apa hendak dikata, hidupnya hanya sampai besok malam saja dan sekarang ia sudah dapat menolong jiwanya orang yang pernah melepas budi padanya, hatinya sudah bukan main senangnya, sebelumnya ia menemukan ajalnya dapat menolong Nona Kim, kematiannya nanti tidak membuat ia penasaran dan rela menyambut malaikat tel maut. Sudahlah adik Hang, kau jangan nangis terus-terusan nanti masuk angin menghibur si pemuda dengan suara parau karena sangat sedih. Dengan air matu berlinang-linang Kim Hang Jie mengatakan isi hatinya. Ngo Jong, sejak kau meninggalkan rumahku pada lima tahun berselang, tidak barang sesaat aku melupakan dirimu. Aku senantiasa menantikan kedatanganmu kembali supaya kau dapat merampungkan ilmu golok keramat yang sama sekali ada 18 jurus. Kan hanya 12 jurus saja, masih belum cukup untuk kau pakai malang melintang di dunia Kang Owi yang penuh dengan bahaya. Tapi setelah dinantikan setahun dua tahun, tiga dan sampai lima tahun tidak juga kelihatan muncul. Kau bayangkan sendiri, bagaimana cemas dan risaunya hatiku memikirkan dirimu, aku sangat menguatirkan keselamatanmu. Sampai di sini, Kim Hang Jie tidak tahan dengan rasa sedihnya dan menangis semakin keras, hingga Ho Tiong Jong tanpa disadari telah memeluk si nona dan mengusap-usap dahinya serta membetulkan rambutnya yang riap-riapan dengan penuh kasih sayang. Adik Hang, aku berdosa terhadapmu, kau, oh kalau aku tahukan ada demikian, betapa merindukan diriku, sudah tentu aku tidak akan membawa adat sendiri yang angin-anginan. Nah sekarang kau berhenti menangis. Lima tahun berselang, kata pula si gadis, aku dapat membuktikan peribadimu yang luhur ketika kau tolong mengembalikan bonokaku yang kecemplung itu. Waktu itu kau tidak menghiraukan hawa dingin, kau telah menolongku. Kini, kini, aku mendapat bukti lebih nyata lagi tentang kemuliaan hatimu terhadapku. Adik Hang, menyelak Ho Tiong Jong. Betul-betul aku merasa bangga mendapat pujianmu dan perhatianmu yang Demikian besar, aku dapat mengerti akan isi hatimu terhadapku. Aku juga merasa, hatiku ada begitu dekat dengan kau, hanya-hanya sayang ada itu perbedaan. Ho Tiong Jong tak dapat meneruskan kata-katanya, ia berkata sampai di situ juga sudah merasa keterlepasan. Kim Hang Jie hentikan sesenggukannya dan menatap wajahnya si anak muda. Engko, Long, kau kata tadi perbedaan-perbedaan apa itu tanyanya. Perbedaan tingkatan kita, kau dari tingkatan atas dan aku dari tingkatan yang paling rendah, seorang gelandangan seperti aku, mana orang tuamu memandang matu dan mengizinkankah bergaul dengan aku? Ah, adik Hang, sebaiknya kita akhiri sampai di sini saja perkenalan kita, karena makin rapat kita bergaul makin membuat hatiku jadi lebih sengsara saja. Tanda petik. Ah, Engko Jong. Tidak, tidak, apa itu tingkatan tidak ada dalam kamusku perihal tingkatan atau derajat, kau adalah orang yang paling mulia. Adik Hang, sudahlah, ucapanmu ini aku khawatir akan membuat kau menyesal di bakang harinya. Tidak mungkin kata si gadis sambil membanting-bantingkan kakinya, ia menangis lebih keras dari semula hingga saking sedihnya, ditambah kakinya lemas karena kelamaan ia dirantai oleh si kakek aneh, maka seketika itu juga Kim Hang Je menjadi pingsan. Ho Tiong Jong yang menyaksikan si Nona pingsan dalam pelukannya menjadi sangat gelisah, sebelumnya ia bertindak apa-apa mendadak mincul So Kie Hon. Tanpa kata apa-apa lagi si kakek telah menotok urat tidurnya si Nona, sehingga Kim Hang Je jatuh pulas dengan nyenyaknya. Bocah, kata si kakek. Sekarang kau boleh antar dia keluar dari tempatku, jangan datang-datang lagi ke sini. Kau ingat, racun dari jarum pencabut roh yang sudah bersarang dalam tubuhmu itu, hanya akan mengizinkan kau hidup dalam waktu 12 jam saja. Selainnya sutelohukong jatsin yang dapat menolong dirimu, sudah jangan harap lain orang dapat menolongnya. Ho Tiong Jong sangat mendongkol pada si kakek, tapi apa ia bisa bikin ia tidaklah Deniso Kie Hon mengoceh, hanya lantas ia pondong si Nona untuk dibawa turun dari gunung Sia Ban Leng, kemudian dengan melalui Liu So Ako, lembah pasir berjalan, ia terus membawa si Nona sampai delkaki gunung Hwi Chui Sania memilih suatu tempat di bawah satu pohon untuk meletakkan si Nona supaya gampang dilihat oleh orang yang berlalu lintas di tempat itu. Ia mengharap si Nona lekas diketahui oleh orang dari Seng Kipo supaya lekas pulang dan berkumpul kembali dengan ayahnya. Melihat si Nona masih tidur dengan nyanyaknya, hatinya Ho Tiong Jong menjadi sangat sedih, ia mengusap-ngusap jidatnya si Nona sekian lamanya, hatinya jadi melamun pikirnya kalau dirinya ada sederajat dengan si Nona. Kim Hang Jie memang ada satu pasangan yang tepat bagi dirinya. Ia menyesalkan dirinya yang bernasib sangat buruk terus-menerus menemukan halangan saja, besok malam racunnya Tok Kaya akan bekerja disusul oleh bisa jarum pencabut roh dari si kakek, untuknya sudah tak dapat lolos lagi dari kematian, mau pergi ke tempat si Dewa Obat Kong Yatsin, di mana ia tidak tahu tempatnya Dewa Obat itu. Kalaupun tahu tentu letak tempatnya ada sangat jauh dan sebelumnya ia menemui Kong Yatsin jiwanya sudah melayang di tengah perjalanan. Mengingat akan nasibnya dan mengingat akan kecintaannya Kim Hang Jie dan Seng Giok Chin yang demikian besar atas dirinya, diam-diam dirinya merasa sangat sedih dan tanpa merasa saat itu ia telah mengucurkan air matanya. Pelahan-lahan tangannya merogoh sakunya dan dikeluarkanlah batu kemala api, Hwe Giok, ia pegang tangannya si Nona yang halus dan batu itu dikepalkan dalam telapakan tangannya Kim Hang Jie. Adik Hang, baik-baiklah kau menjaga diri, ia berkata sendirian sambil mengelus sekilas jidat dan pipinya si Nona yang sedang tidur nyenyak. Nasib telah menentukan kita berpisahan, semoga di lain penitisan saja kita berjumpa kembali, selamat berpisah adik Hang. Ia menutup kata-katanya dengan suara terputus-putus dan menyekai rematanya yang berlinang-linang, kemudian ia bangun berdiri, setelah sejenak mengawasi lagi si gadis, perlahan-lahan meninggalkan si Nona balik lagi ke Liuso Akok. Terima kasih telah menonton!